Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak berjumpa lagi di video rangkuman materi kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Pembelajaran 1-6 Bersama Bu Ida Selamat belajar ya Nah sebelum kalian menyimak videonya lebih lanjut Jangan lupa kalian untuk berdoa ya Agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua Pada materi video kali ini Kita akan belajar tentang yang pertama Kalimat penolakan Yang kedua Penjumlahan dan pengurangan dengan cara panjang dan cara pendek Yang ketiga Pengamalan sila Pancasila di lingkungan masyarakat Yang keempat Karya hiasan dari bahan alam Yang kelima Gerak dasar melompak Jadi simak baik-baik pembahasan materi berikut ini ya Materi yang pertama Kalimat penolakan Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan penolakan terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain dalam sebuah diskusi Kalimat penolakan hendaknya disampaikan dengan penuh rasa hormat, sopan, dan disertai alasan yang jelas dan maksud akal Ciri-ciri kalimat penolakan yaitu Untuk menggunakan kata-kata yang menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain seperti tidak setuju Dan untuk membuat ungkapan tanpa sopan dapat ditambahkan dengan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain Contoh kalimat penolakan 1. Maaf Siti, aku tidak bisa ikut bermain denganmu karena aku harus membantu ibuku menyiapkan makanan 2. Aku tidak mau badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan Dari masing-masing contoh kalimat penolakan terdapat kata yang tercetak tebel Maka itu adalah ciri-ciri kalimat penolakan Materi yang kedua, pengurangan cara panjang dan cara pendek Pada pengurangan, jika ada bilangan yang tidak bisa dikurangi, maka kita harus menggunakan teknik meminjam Coba kita perhatikan pada contoh soal nomor 1 356 dikurangi 38 Pada pengurangan cara panjang, langkah pertama, kita harus memanjangkan masing-masing bilangan terlebih dahulu 356 sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 6 38 sama dengan 30 ditambah 8 Penulisan 30 ditambah 8 harus disesuaikan dengan nilai tempatnya Langkah kedua, kita mulai mengurangi mulai dari nilai tempat satuan 6 dikurangi 8 tidak bisa, maka 6 harus meminjam satu puluhan dari bilangan 50 Sehingga 6 menjadi 16 dari 10 ditambah 6 Kemudian, 50 menjadi 40 dari 50 dikurangi 10 Kita lanjut mengurangi satuannya 16 dikurangi 8 sama dengan 8 ditulis di bawah 8 40 dikurangi 30 sama dengan 10 ditulis di bawah 30 300 tinggal disalin karena tidak ada bilangan ratusan yang lain Langkah terakhir, kita tinggal menambahkan 300 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 318 Jadi, 356 dikurangi 38 sama dengan 318 Pada cara pendek, kita tidak perlu memanjangkan bilangan Langsung saja mengurangi dari satuannya 6 dikurangi 8 tidak bisa, maka pinjam satu puluhan dari 5 6 menjadi 16 dari 10 ditambah 6 5 menjadi 4 dari lima puluhan dikurangi satu puluhan Kemudian, kita lanjut mengurangi satuannya 16 dikurangi 8 sama dengan 8 4 dikurangi 3 sama dengan 1 3 tinggal disalin karena tidak ada bilangan lain yang bernilai tempat ratusan Jadi, 356 dikurangi 38 sama dengan 318 Pada contoh soal nomor 2, kalian bisa memahaminya sendiri ya Selisih dalam matematika Selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil Selisih dalam matematika juga merupakan perbedaan nilai antara dua bilangan Contohnya, umur Dewi 25 tahun, umur Adi 51 tahun Maka, selisih umur Dewi dan umur Adi 51 dikurangi 25 sama dengan 26 tahun Jadi, selisih atau perbedaan umur mereka adalah 26 tahun Perlu diingat, jika kita mencari selisih dalam dua bilangan Maka, kita harus mengurangi bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil Penjumlahan dan pengurangan yang dikerjakan beruntutan dengan cara pendek Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah Berapa sisa kue sekarang? Dari soal cerita tersebut, menghasilkan kalimat matematika 95 ditambah 120 dikurangi 158 sama dengan Nah, penjumlahan dan pengurangan tersebut Kita harus mengerjakannya secara beruntutan Perhatikan contoh mengerjakan berikut ini Pertama, kita harus menjumlahkan bilangan 95 dan 120 dulu Kita harus kerjakan dari satuannya 5 ditambah 0 sama dengan 5 9 ditambah 2 sama dengan 11 ditulis 1 saja Satu puluhannya ditulis di satu ratusan 1 ditambah 1 menghasilkan 2 Hasilnya adalah 215 Hasil dari penjumlahan 95 ditambah 120 Kita lanjutkan dengan mengurangi 158 Sehingga 215 dikurangi 158 Kita kerjakan dari satuannya dulu 5 dikurangi 8 tidak bisa Maka kita harus meminjam satu puluhan Dari satu 5 menjadi 15 1 menjadi 0 Kita lanjut Kesatuannya dulu 15 dikurangi 8 menghasilkan 7 Nah, karena tadi 0 0 dikurangi 5 tidak bisa Maka harus pinjam 1 ratusan dari 2 Nah, menghasilkan 10 Kita tulis 10 saja supaya mudah 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Ditulis di bawah 5 Nah, 2 berubah menjadi 1 Karena tadi sudah dipinjam 1 dikurangi 1 menghasilkan 0 Karena hasilnya 0 0 berada di depan Maka tidak usah ditulis Hasilnya adalah 57 Sisa kue sekarang adalah 57 Materi yang ketiga Pengamalan sila Pancasila di lingkungan masyarakat Sila ke-1 Pergi beribadah bersama keluarga Sila ke-2 Mengajak semua warga yang kerja bakti Untuk beristirahat sejenak bersama-sama Sila ke-3 Melakukan ronda bersama-sama Kerja bakti membersihkan lingkungan Ikut serta dalam kegiatan warga Sila ke-4 Musyawarah untuk menentukan ketua RT Musyawarah untuk menentukan jadwal ronda Sila ke-5 Bergotong royong menyalurkan bantuan korban bencana Membantu nenek menyeberang jalan Pemeriksaan kesehatan di pos Yandu Materi yang ke-4 Karya hiasan dari bahan alam Karya hiasan dari bahan alam merupakan segala bentuk kerajinan yang menggunakan bahan alam langsung dari lingkungan Atau daerah setempat yang dapat dipakai untuk membuat karya Bahan alam yang digunakan masih asli Belum mengalami olahan yang menggunakan bahan kimia Dan kebanyakan bahan alam diolah secara alamiah Berikut ini merupakan contoh karya hiasan dari bahan alam Dua karya ini terbuat dari berbagai macam biji-bijian Materi yang ke-5 Gerak dasar melompat Gerak dasar melompat adalah gerakan yang dilakukan sebagai awalan dalam melakukan berbagai aktivitas Dengan mengangkat tubuh dan kaki dari bawah ke atas Dan menjatuhkannya lagi ke bawah dengan cepat yang bertumpuan pada kaki Melompat dapat dilakukan dengan satu kaki atau dua kaki Perhatikan berbagai macam permainan yang ada di dalam gambar berikut ini Saatnya mengerjakan latihan soal Kerjakan latihan soal berikut ini di buku tulis tematik kotakmu ya Jangan lupa untuk menyalin soal-soalnya juga Selamat mengerjakan Nah bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian bisa paham dengan materi yang tadi sudah kalian simak ya Jangan lupa kerjakan soal latihannya Dan kerjakan tugas selanjutnya ya Pesan Bu Ida Patuhi nasihat orang tua Tetap semangat belajar Dan jaga terus kesehatan Sekian materi dari video kali ini Sampai jumpa di materi selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh